hai 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 halo ngajak tutorial coloring ke Lightroom sekarang oke 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 sip langsung enggaknya gantung masing-masing ya cuman saya pribadi dulu cahayaan saya jatuh oke oke kalau ini kiri kalau jatuh kanan akan kayak gini kan biasanya apalagi kalau moderate siang itu rata-rata saya kiri kiri biar kelihatan lebih detail oke before lama biar kelihatan before afternya oke agak lama nah ini sebelum before oke kita lepaskan afternya kelihatan nah oke keluar detail karena oke langsung kencayaannya Oke saya kira ditetapkan cukup kontrasnya nggak usah kita geser ke kiri kalau kebih Apa ya nggak tahu saya kurang suka detailnya kurang kelihatan semua geser kesini sekitar separuh geser ke kiri oke, ini lagi oke, before, after cukup untuk bayangan geser kanan sedikit cukup rona putih saya geser ke kiri inti biar gambarnya, detail gambarnya semuanya terlihat oke oke segini seginilah cukup biar kelihatan kontras sedikit oke, before nya oke, jadi kayak gini oke, ini masih ngatur pencah yang saya tunjukkan disini itu sebenarnya tidak pakem cuman intinya adalah setiap hasil foto itu kan beda-beda jadi tinggal tinggal atur saja hasil foto kita masing-masing tapi kalau acuannya dari foto saya yang ini yaitu seperti ini dan ini tidak mutlak saya ulangi lagi, ini tidak mutlak karena oke, kalau ini motret bisa terlihat bisa terkelebihan cahaya bisa agak gelap terlalu terang atau apa itu tergantung hasil foto kalian jadi pintar-pintar lah mainin settingan ini yang lebih awal oke tips dari saya adalah sering-sering lihat hasil foto orang lain sering lihat apa ya, sering sering follow foto-foto-foto internal di Indonesia, di dunia terserah pokoknya hasil-hasil foto mereka itu lihatin terus pelajari terus dengan dirinya kamu akan lihat gimana sih foto yang bagus itu oke plus sering latihan sering latihan ngedit, sering sering mencoba jangan pernah males untuk terus mencoba karena gini yang sering terjadi adalah ini menurut saya ya ketika kamu ngedit pertama terus kamu ngerasa kuas kamu akan stuck disitu aja dalam artian oke boleh kuas karena edit pertama mungkin oke oh saya bisa ngedit gitu kan oke tapi terus ketika nanti kamu akan mencoba ngedit kedua, ketiga sampai kesekian kalian ngedit tentu saja dengan menambah referensi yang ada secara tidak langsung secara tidak sadar atau disadari atau tidak ilmu kamu akan nambah skill edit kamu akan nambah itu tanpa kamu sadari biasanya seperti itu sadarnya adalah ketika kamu melihat edit kamu yang pertama perbandingan edit kamu yang sudah kesekian kali kamu bandingkan edit kamu yang pertama kali kamu ngedit itu akan sangat kelihatan bedanya lebih bagus atau apa itu akan sangat terasa ketika kamu sudah sering mencoba oke jadi intinya adalah jangan cepat kuas oke lanjut sekarang coloring coloring disini oke langsung kecampuran saya jarang pakai ini pakai yang ini langsung jarang ini saya biarkan normal semua biasanya tergantung masing-masing orang juga kalau saya pribadi yang custom ini yang tampilan awal di coloring ini saya biarkan saya klik ketimpuran oke 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 coba kita urut di warna ini oke bentar oke masih belum kelihatan perubahannya coba disini semua oke masih belum kelihatan karena biasanya kalau warna warna merah sama orange ini biasanya lebih cenderung ke kulit biasanya harus sama kulit kalau merah sama kuning ini biasanya seringnya disini berhubung ini landscape jadi tidak terlalu berpengaruh oke oke karena warna merah mungkin cuma di area ini area ini oke kita ke kuning kita geser geser oke oke ini terlalu hijau banget ini terlalu mudah oke segini cukup ke sini oke mulai ya ini tergantung mood kita mau seperti apa oke kalau saya memang pengennya seperti ini jadinya hijaunya agak-agak hijau ke kuning-kubus oke terangnya juga bisa terserah bisa segini juga bisa oke oke ini ini pengatannya segini oke sudah cukup oke oke sekarang air air ini oke terang oke 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 bisa ini terserah mau yang mood kalian mau seperti apanya sepenuhnya oke 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 ah cukup coba ini oh di langit ya oke 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 eh eh baik lagi gak ada pakem yang pasti kalian coba oke untuk kebetulan untuk siapa yang ngejeri oke 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 coba coba kita lihat before afternya ya klik oke warna yang tadi awal sekarang oke sekarang bisa di oke 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 selesai oke export oke 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 selesai terima kasih sudah nonton semoga bermanfaat nanti nanti saya sambung tutorial yang lain yang mungkin teman-teman terima kasih oke 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 Terima kasih telah menonton!